Yang paling penting adalah, kita jamnya udah bener belum? Waktunya udah bener belum? Pada saat menyapanya udah bener belum? Ketika mendemonya, dia merasakan butuh atau enggak? Halo Coach. Halo. Coach, aku mau curhat nih Coach. Ini kan banyak banget nih ya Coach ya. Apalagi sales door to door nih Coach. Udah keliling, tapi nggak closing-closing nih Coach. Nah, sebenernya ada nggak sih Coach teknik nih atau mungkin tips-tips biar kita bisa closing nih Coach dalam konteksnya sales door to door nih Coach. Gimana tuh Coach? Sales door to door itu nggak bisa closing. Belum tentu karena kesalahan di bagian akhir. Oke Coach. Kesalahan kalau nggak bisa closing itu adalah bisa juga di bagian di awalnya. Di bagian awalnya, dia maksa-maksa atau dia nyelonong masuk langsung nawarin itu bisa saja menyebabkan tidak closing. Karena pada dasarnya ketika masuk, bisa nggak kita membuat orang yang tertarik sama produk kita. Kedua, nggak bisa closing bisa saja kita ketemu dengan orang yang targetnya tidak tepat. Misalnya contoh, kita targetnya adalah ketemu orang ibu-ibu yang income-nya di atas berapa, tapi diketemui adalah ibu-ibu yang income-nya di bawah itu. Betul dong? Iya, Pak. Nah, atau bisa juga kita datang ketemuin mereka, tapi kita ketemunya sama pembantu. Iya, wajar dong. Nggak bisa closing dong. Iya, iya. Nah, berarti kesalahan apa? Kesalahan menentukan jam dan waktunya. Nah, misalkan saya contoh, saya targetnya ke pemilik perumahan, saya mau jual pembersih mobil. Iya. Saya ketemunya di rumah, kan pasti ibu-ibu. Ibu-ibu kan nggak bisa motosin, mau saya presentasi. Kayak apapun, ya pasti nggak bisa closing. Kecuali saya jual di hari Sabtu, ketemu sama pemilik, saya cuci mobilnya, saya ajak ngobrol. Sekalian demo gitu ya? Sekalian demo, bisa closing. Jadi, closing itu ditentukan bukan hanya sekedar lalu presentasi, tapi waktunya tepat atau nggak, ada nggak customer-nya, itu menjadi bagian penting. Berarti, first impression juga sangat mempengaruhi. Tergantung, kalau first impression sama pembantu, percuma kalau kita jualannya komersi mobil. Kan nggak haru gitu loh. Yang paling penting adalah, kita jamnya udah bener belum? Waktunya udah bener belum? Pada saat menyapanya udah bener belum? Ketika mendemonya, dia merasakan butuh atau nggak? Kayak misalkan contoh, saya pernah dulu pernah melakukan door-to-door untuk pembersih mobil. Kalau pembersih mobil, saya harus tahu dulu, dia selama ini nyuci mobil, berapa banyak, khususnya kalau pakai steam. Steam itu kan buat bersih sampai kolong-kolong tuh. Nah, misalkan, oh iya saya pakai steam, bisa satu bulan bisa berapa kali. Nah, saya bisa saja berapa kalinya itu dikonversi menjadi rupiah, dengan berapa biaya yang akan dikeluarkan per bulannya. Berarti harus hemat. Nah, kalau nggak hemat nggak bisa. Contoh lagi, misalkan saya jual panci presto. Pertanyaannya, ketika jual panci presto, biasanya makanan apa yang dia suka? Alasannya kenapa presto? Nah, itu harus dipasin. Kalau nggak pas, ya nggak juga. Gitu loh. Semua produk harus sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Ketemu orangnya siapa, pada saat waktu apa, jamnya apa, baru itu akan oke. Oke, Coach. Tapi kalau misalkan semuanya udah pas nih ya, Coach ya. Target marketnya juga udah cocok. Terus dari mulai jamnya juga udah pas. Nah, itu cara kita untuk setelah step itu apa nih, Coach? Yang pasti mendemonstrasikan. Oke, Coach. Nah, untuk mendemonstrasikan. Pada saat mendemonstrasikan, kita harus sambil menggali kebutuhan dia. Misalnya tadi saya bilang, nyemprot. Ya kan? Bapak selama ini, seminggu berapa kali bersihin mobil? Kan saya udah mulai ngitung tuh. Iya. Nah, itu menggali kebutuhan. Jangan cuma, ya Pak, saya kerjain nggak, Pak? So, tapi dia nggak ajak ngobrol, percuma. Iya, iya, iya. Presto. Sama. Ketika jual panci presto, masukin. Bu, ada yang mau di presto nggak, Bu? Sini saya bantuin presto. Ah, gini, Bu. Kita bisa jalin hubungan. Jual door-to-door tuh menyenangkan. Kenapa? Karena lu punya waktu ngobrol sama ibunya. Benar. Bumbu. Bahkan kalau perlu, eh, Bu, Ibu suka masak apa? Eh, kita ada punya resep, loh. Bu, kita bagi resep kepada dia. Kenapa, Ibu seneng tuh? Malah, amin ya, Pak, saya. Nah, ajak ngobrol, bikin dia nyaman. Kemudian, kita bilang sama dia, kan gitu ya. Wah, ini udah selesai dibilang. Coba, Bu. Enak nggak, Bu? Wah, enak kan? Nah, bayangin nggak, Bu? Ini dengan makanan enak. Ini aja Ibu cuman menyisikan segini tiap bulan, loh, Bu. Daripada jajah di luar gitu, ya, Pak, saya. Iya, misalnya. Walaupun abis itu panci prestonya nggak dipakai, ya. Tapi maksudnya adalah tugas kita meyakinkan kepada Ibu. Jadi gini, menyenangkannya kalau kerjaan door-to-door adalah menjalin keakrapannya akan lebih bagus. Ini ada contoh lagi. Ini satu contoh yang rada gila, lah, ya. Ini rada gila, nih, sebenarnya. Kalau door-to-door. Misalkan kayak gini, ya. Misalkan, contoh, ada suami istri. Iya. Kita jualan, nih, vakum cleaner. Ini misalkan suami istri. Ketika kita udah bersihin vakum cleaner, sudah, Kak. Ibunya udah senang banget. Udah dibersihin rumahnya. Terus kemudian dia jualannya ke mana? Dia jualannya ke suaminya, bukan ke istrinya. Oh, Ibu senang, Bu. Oh, senang banget. Rumahnya, wah, keren udah bersihin. Nah, ini bisa didapatkan dengan hanya sekian rupiah. Pasti, Bapak kan sayang sama Ibu, kan? Oh, iya, iya. Nah, karena Bapak sayang Ibu, Pasti, dong, Bapak mau melakukan segala-galanya untuk istri. Betul, kan, Bu? Iya, iya, iya. Istri-nya kan tengok suami. Ayo, cepetan jawab. Nah, iya, iya. Suami kecepat, kan? Iya, iya, iya. 50% kemungkinan closing tinggi. Ya, kalau nggak closing, kita dibenci, ya, Mas Ellis. Iya, kan? Dibenci sama si, Mas Suami. Tapi, itu adalah sebuah teknik. Karena, maksud saya gini, loh, ya. Ketika jualan door-to-door, Menyenangkannya, tuh, jalin hubungannya asik banget. Gitu, loh. Kita masih bisa ngobrol, kecuali dia jualan, Cuma demo, nggak ngomong-ngomong, dia diem aja. Yaudah, nggak closing. Oke, oke. Demo itu adalah, makanya saya bilang, Saya paling suka ketika demo, Saat itulah kesempatan kita ngobrol. Jadi, kalau pro demonya di lama-lama, Ingerakan ngeset di slow motion, Terus ngobrol. Slow motion, ngobrol. Jangan, ya, Ibu, perhatikan, Ibu, ya. Tuk, 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 udah selesai. Terus, kapan kita jalin hubungan jualan? Iya, iya, iya. Wajar, dong, nggak closing. Jadi, closing itu hanya berkaitan dengan Bagaimana caranya mereka merasa bahwa barang tersebut butuh. Kalau nggak, nggak bisa. Ya, setelah itu, Maka apa yang lakukan, Paling ujung-ujungnya apa sih? Kalau paling ngomong-ngomongnya harga. Kalau harga, berarti kita bandingin apa? Value produknya, berapa yang dia dapatkan. Pasti bisa, ya kan? Nah, jadi intinya ujung-ujungnya demonstrasi adalah sebuah bagian yang di mana bisa menjalin hubungan atau keakerapan. Itu yang paling penting itu sih. Berarti yang paling penting itu adalah Gimana cara kita untuk menentukan step-step yang tadi ya, Kuts, ya, mulai dari jamnya, Terus target marketnya, Sama gimana sih cara kita mempresentasikannya. Gitu mungkin ya, Kuts, ya. Oke, Kuts, terima kasih, Kuts. Sama-sama. Nah, aku mau bagi-bagi e-book gratis nih. Tiga teknik atasi keberatan. Nah, caranya gimana? Caranya gampang banget. Kalian tinggal klik link di description box di bawah ini atau kalian juga bisa kunjungi di kolom komentar pertama. Tinggal isi nama, nomor telepon, dan juga email. Nah, nanti kami akan kirimkan e-booknya melalui email ya. Oke, akhir kata dengan saya, Vika. Dan saya, Coach Antoni Sarif. Salam performance. Bye-bye.